Kami hitung dengan hitungan mundur, 3, 2... Kejati Aceh melakukan launching program Jaksa Masuk Dayah di Pondok Pesantren Modern Almanar yang terletak di kawasan Aceh Besar. Program Jaksa Masuk Dayah yang diluncurkan Kejati Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada santri untuk menjaga terjadinya tindak pidana di lingkungan Pondok Pesantren. Kejati Aceh Bambang Bakhtiar menjelaskan program Jaksa Masuk Dayah ini untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap hukum, selain itu sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum di daya. Selain itu pemirsa, program Jaksa Masuk Dayah ini juga dinilai sangat strategis diterapkan di Aceh, mengingat Aceh adalah daerah yang dikenal dengan nilai-nilai syariah. Program Jaksa Masuk Dayah ini mungkin asal pijat share, karena konsepannya kan ada, ada konsep-konsepannya kan mungkin. Jadi sebelum masyarakat itu mikir dulu, ini kira-kira menarik ketekuan atau enggak. Jadi nanti-nanti teman-teman tim, karena melapas pendidikan akan pakai pesanan, semuanya. Baik yang sehari-hari, bukan yang sehari-hari, masyarakat, nasional, lain-lain itu kita tahu juga. Sekarang lagi sekarang yang yakut ke dulu, 2023 ini lonceng pertama uang menarik, nanti kita mau bergerak terus, ke besar, sehingga akan terbentuk dulu, nanti sampai akhir tahun seluruh Aceh saya targetkan bisa terjalan dengan orang-orang ini. Pesantren modern Almanar merupakan dayah pertama yang diluncurkan program Jaksa Masuk Dayah. Kedepan, Kajati Aceh berharap program tersebut bisa terus berlanjut ke Kabupaten Kota di Aceh. Kedepan, Kajati Aceh berharap program Jaksa Masuk Dayah. Nah, kalau hukum saya, hukum saya sudah kita ajarkan seperti yang pesan. Pada saat ini yang ada di dayah, tapi pada saat ini hukum agar negara ini kita menonton. Karena kita akan terus berlaku dan terus berkembang dengan situ. Saya melihat ini hamba yang positif, bahwa akan dilakukan desosialisasi dan menurunkan Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.